Intro Halo, selamat datang, nama aku Miss Ai Hari ini kita akan membuat kreasi sepeda yang terinspirasi dari sepeda ontel adat Betawi, Jakarta Kita akan mengolah menggunakan barang-barang bekas dan benda-benda yang tidak terpakai Pen yang dibutuhkan, kertas hand out, spray paint, cutter dan gunting, lem kayu, bisa lem putih atau lem cair, pensil, 2 keping CD bekas, 10 batang stick es krim, dan 2 buah sedotan Optional, kalian dapat menggunakan gelas plastik bekas, dan pita atau tali untuk dekorasi Sebelumnya kita siapkan dulu hand outnya, teman-teman dapat pause gambar setelah ini, kemudian print screen dan cetak di kertas A4 Jika teman-teman tidak menggunakan hand out, teman-teman dapat menyesuaikan ukuran stick es krim sesuai dengan gambar Pertama-tama kita akan membuat bagian belakang sepeda yang berbentuk segitiga, mulai dengan meletakkan stick es krim di atas pola Kita letakkan satu-satu Kemudian kita akan mengukur bagian bawah segitiga dengan meletakkan stick es krim di atasnya Dan diberi tanda menggunakan pensil Jika teman-teman tidak menggunakan hand out, teman-teman dapat mengukur stick es krimnya dengan penggaris seukuran 8,5 cm Jika sudah, teman-teman dapat menggoreskan tanda yang tadi dibuat menggunakan cutter Hingga stick es krimnya mulai terukir seperti ini Kemudian teman-teman dapat mematahkan stick es krimnya ke arah belakang Atau teman-teman dapat menggunakan bantuan gunting untuk memotong stick es krimnya Potong pelan-pelan bagian yang sudah kita ukir Kemudian buat dua keping bagian bawah segitiga Karena kita perlu membuat salinan bagian belakang sepeda Tempel setiap bagian stick es krim yang tadi kita sesuaikan menggunakan lem Di sini aku menggunakan lem cair Tapi teman-teman dapat mengganti menggunakan lem kayu atau lem tembak Kita tunggu sampai mulai mengering kemudian buat salinannya Jika sudah, kita akan membuat bagian atas depan sepeda Berukuran 2 cm Kita beri tanda dengan pensil Kemudian diukir dengan menggunakan cutter Dan dipotong perlahan dengan gunting Selanjutnya mulai menyusun lapisan pertama sepeda Mulai dari bagian depan Bagian tengah atas Dan bagian atas depan yang tadi sudah kita buat Diletakkan di paling atas Bagian ini akan menjadi fondasi pegangan sepeda Setelah itu kita mulai lem pada bagian yang sudah kita susun Kemudian jika susunannya berubah dapat diperbaiki mengikuti pola Kita set dan tunggu lemnya mulai mengering Oke, jika sudah mengering Kita letakkan 2 buah sidi di bagian belakang Dan bagian depan Kemudian kita lem Berikan lem hanya pada bagian yang akan menempel dengan sidi Tempelkan sidi Pres sedikit agak lemnya merekat Kemudian lakukan hal yang sama pada sidi di bagian depan Berikan lem pada sebagian stik es krim Tempelkan sidi Diberikan tekanan sedikit Dan tunggu hingga lemnya mengering Jika lemnya sudah kering Kita tempelkan salinan segitiga pada bagian belakang sepeda Dan tambahkan 1 buah stik es krim pada bagian depan sepeda Kemudian rekatkan dengan lem Berikan lem pada bagian sidi Bagian atas segitiga Dan bagian kiri segitiga Kemudian kita tempelkan Pres sedikit agar lemnya merata Dan berikan lem pada bagian depan sepeda Pres sedikit Dan tunggu hingga lemnya mengering Terakhir Tambahkan 1 stik es krim pada bagian tengah bawah sepeda Dan berikan lem Sambil menunggu semua lemnya mengering Kita potong bagian panjang sedotan Kira-kira berukuran 1,5 cm Kemudian buat ukuran yang sama pada sedotan yang kedua Bagian sedotan ini akan menjadi bagian pegangan sepeda Kemudian kita akan menempelkan bagian atas Menggunakan lem Bagian yang pendek akan menempel dengan stik es krim Disarankan menggunakan lem tembak atau super glue Seperti yang teman-teman lihat disini Jika menggunakan lem cair Akan lebih lama keringnya Selain itu perlu ditahan menggunakan tangan Kemudian jika sudah benar-benar kering Perlahan angkat sepeda dari permukaan kertas Kita akan menempelkan sedotan pada bagian sisi yang lainnya Selesai Kira-kira akan seperti ini hasilnya Selanjutnya kita akan mewarnai seluruh bagian sepeda ini Menggunakan spray paint atau cat semprot Untuk warnanya kalian dapat menyesuaikan dengan warna cat yang tersedia di rumah kalian Disini aku akan menggunakan warna putih Tapi jika teman-teman tidak memiliki spray paint Teman-teman dapat membiarkan hasil karya kalian seperti ini saja Ini juga sudah terlihat sangat menarik Jika teman-teman tidak memiliki sedotan lekuk Teman-teman dapat menggunakan sedotan yang lurus Dan hasilnya akan seperti ini Jika ingin menambahkan sandaran sepeda Teman-teman dapat menggunakan sedotan yang tersisa Kemudian digunting di bagian atasnya Dan diratakan sedikit Lalu bagian dalamnya ditempelkan ke bagian segitiga Menggunakan super glue atau lem tembak Hasilnya akan seperti ini Sepedanya dapat dipajang dengan posisi berdiri Gunakan alas koran atau kertas bekas Sebelum mulai menggunakan cat semprot Kemudian semprot ke seluruh bagian sepeda Bagian depan, bagian atas, kanan, kiri, maupun bawah Jangan lupa untuk menyemprotkan warna juga Ke gelas plastik yang akan kita gunakan Kita tempelkan gelas plastik ke bagian belakang sepeda Menggunakan super glue atau lem tembak Hasilnya nanti akan seperti ini Kemudian ikatkan tali atau pita sebagai dekorasi Dari bagian sepeda ke bagian gelas plastik Selesai Bagian gelas ini dapat kamu isi dengan peralatan tulis atau bunga Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati